Halo, masih bersama catatan nut-nut yang ceria-fet ceriwis dan melayang-melayang Di episode ini aku itu ingin berbagi cerita Karena ada orderan yang lumayan Jadi nih aku itu masak untuk buka yang luar biasa Cepete, sederhana, westpokoe masuk semua di oven Jadi aku itu cerita nih makan menu bule Jadi menu western ya Jadi ada seperti ini teman-teman semuanya dimasukkan di oven Terus ada kentang dimasukkan di oven Terus ada yang namanya ikan Ikan itu sudah dibalur tepung roti dan masuk semua di oven Seperti ini Jadi sayurnya ini ada yang namanya jagung pipilan Ada pis dan ada daun koriander atau daun ketumber Kalau yang jagung dan pis ini itu sudah direbus ya Dan aku itu punya terong yang aku masukkan di oven juga Jadi semua ini tuh serba masuk oven cerita nih Diberi sekitar 2-3 sendok makan yang namanya minyak olive oil Olive oil ceritanya dan dimasukkan ke oven Jadi kalau aku, aku mesti prepare dengan saus ku yang seperti di kotaku yang melayang-melayang Kalau ini memakai saus mustard dan dijon mustard Duh westpokoe aku prepare yang ini Jadi teman-teman setelah ini aku akan membawa kalian Untuk apa sih aku itu ngerjakan apa saja hari ini Orderan apa sih yang aku terima hari ini Jadi ikuti terus Jangan lupa di like, di like, di like ya Terima kasih untuk kedatangannya Aku tuh sangat berterima kasih kepada teman-temanku semua yang ada di video ini Ini loh aku memakai, ini wall green mustard dan dijon mustard Tetapi aku kurang maju Jadi untuk kentangnya seperti ini ya Dan ini dimasukkan ke oven juga Jadi ceritaku ini, makannya ini West kebule-bulean kalau yang untuk hari ini Tetapi teman-teman, ayo sekarang ikuti aku Untuk orderanku ini apa saja Jadi mulai sate ayam madura lagi Luar biasa ya 100 tusuk sate ayam madura ini Ini orderanku Terus ada lagi teman-teman Ikuti terus Untuk bikin sate ayam madura ini Sudah pernah aku unggah ya Untuk videonya di youtubeku Sudah pernah aku unggah Jadi ini bikin yang paling sederhana Gampang Mis pokoknya gak ribet Jadi seperti ini Nah terus untuk bahannya itu Celup-celupnya itu seperti ini teman-teman Jadi biar satenya itu moist, gak kering Jadi sebelum dibakar Seperti itu Dan ini untuk bumbunya yang melekok-melekok Seperti ini Bumbunya itu baru mateng Terus nanti ini dibalurkan ke atasnya ini Teman-teman Jadi satenya itu udah aku hitungin Udah aku karetin Jadi biar gampang hitungnya Jadi biar gak tulalit ini Karena gak ngerjakan sate ayam madura ini saja Tetapi yang lainnya dan yang lainnya Untuk ide sate ayam madura ini Kalau kalian ngikuti aku Kalian akan bisa bikin sendiri Untuk keluarga teman-teman Atau mau dijual lagi Dan ini sudah selesai mie gorengnya Jadi teman-teman Ini Aku itu punya mie goreng juga Jadi kalau misalnya Kalian lihat aku Kok habis makan Makanan bule Kok mie goreng ini ya Jadi mie goreng ini teman-teman Itu cerita nih Habis dari bikin sate Masih ada yang namanya Ayam-ayam yang kecil-kecil Yang itu loh Yang jatuh-jatuh pada waktu dipanggang Jadi ini dibakin mie ayam Bak mie goreng ayam Nah ini orderan nih Wake wisan Ini sing namanya spring roll Terus ini sing namanya panada ikan Wis pokoknya luar biasa Diikuti saja Jadi ini ceritaku Dan ini loh teman-teman No apem selong ini Aku itu udah lama sekali bikinnya Jadi aku itu Sudah 10 tahun yang lalu Sudah pernah jual apem selong disini Karena aku itu masih punya fotonya Jadi aku unggah disini Ingin cerita kepada teman-teman semuanya Terima kasih yang selalu mengunjungi catatan Nat Nat Sampai berjumpa kembali Sampai jumpa kembali